Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja amin ya robbal alamin oke teman-teman kali ini saya mau sharing terkait error yang pernah saya alami saat saya melakukan aktifasi lisensi windows 10 maupun windows 11 dan untuk errornya seperti ini teman-teman yaitu error dengan kode 0xC004F074 atau kalian juga bisa cek error ini dengan cara berikut klik start lalu ketik activation dan pilih activation setting disini ketika saya cek ternyata aktifasi yang saya lakukan untuk windows 10 itu gagal dengan kode error yang seperti di awal saya sebutkan dan hal ini juga saya temukan atau saya alami saat saya melakukan aktifasi pada windows 11 lalu bagaimana cara untuk memperbaiki error terkait aktifasi lisensi windows 10 maupun windows 11 silakan teman-teman simak video ini dan jangan di sekip agar tidak ada informasi yang terlewatkan langkah pertama pastikan koneksi internet kalian aman cara mengeceknya silakan kalian buka komen prompt lalu ketik ping spasi google.com jika hasilnya seperti ini berarti koneksi internet kalian aman langkah kedua ubah settingan tanggal dan waktu cara merubahnya klik kanan pada pojok kanan bawah atau pada area tanggal dan waktu pilih adjust date and time kemudian pada menu date and time ini untuk time zone nya kalian ubah dan pilih Bangkok Hanoi Jakarta kemudian untuk set time automatically kalian off kan saja kemudian klik change lalu kalian setting secara manual untuk date and time nya mengikuti waktu yang ada di area kalian atau di daerah kalian masing-masing jika setting nya sudah selesai kalian close saja untuk pen settingan date and time ini untuk langkah ketiga silakan kalian lakukan windows update pada windows 10 atau windows 11 yang kalian gunakan caranya kalian klik start lalu ketik windows update kemudian kalian pilih windows update setting kemudian kalian tunggu hingga proses update windows ini selesai jika update windows nya selesai maka akan diminta untuk lakukan restart silakan kalian restart komputer atau laptop kalian dan tunggu hingga proses working update nya selesai untuk langkah keempat lakukan perbaikan pada file sistem windows caranya buka command prompt klik kanan lalu run as administrator kemudian kalian ketik sfc spasi garis miring scan now kemudian tekan enter dan tunggu hingga proses scan nya komplit jika proses scan nya sudah 100% komplit kita lanjut ke langkah nomor 5 lakukan aktifasi ulang untuk windows 10 dan windows 11 kalian buka website kms client milik microsoft lalu kalian cari k windows 10 klik kanan lalu kalian copy kemudian kalian buka lagi command prompt nya dan kalian ketikan slmgr.vbs spasi garis miring ipk lalu kalian paste oke yang tadi kalian copy pada command prompt tersebut kemudian tekan enter hingga muncul tunggu hingga muncul notifikasi sukses kemudian kalian ketik lagi slmgr.vbs garis miring kms maaf salah ini saya hapus dulu yang benar skms kms spasi kms.kms8.msguide.com kemudian tekan enter klik saja oke kemudian kalian ketik lagi slmgr.vbs spasi garis miring atau kemudian kalian tekan enter tunggu hingga muncul notifikasi bahwa aktifasi yang kita lakukan sudah berhasil oke teman-teman kalian bisa lihat disini untuk aktifasi windows nya sudah sukses oke sekarang kita tinggal pastikan bahwa aktifasi yang kita lakukan sudah berhasil caranya kita klik start lalu ketik activation dan pilih activation setting teman-teman bisa lihat disini untuk windows 10 pro milik saya sudah berhasil diaktifasi sekian tutorial dari saya semoga bisa membantu trouble atau masalah yang teman-teman hadapi saat melakukan aktifasi lisensi windows 10 maupun windows 11 dan akhir kata jangan lupa kalian klik like komen dan subscribe agar channel ini bisa terus bermanfaat dan bisa berbagi ilmu dengan teman-teman terima kasih